Masyarakat 3 kampung di Kecamatan Tabalar saat ini telah menikmati listrik 24 jam di rumah Dengan diresmikannya listrik 24 jam di 3 kampung saat ini, masyarakat Kampung Buyung-Buyung, Semurut dan Tubaan dapat menikmati aliran listrik di rumah Acara peresmian dilaksanakan di Pendopo Kantor Kampung Buyung-Buyung dan diadiri oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta Manajer PLN UP2K Provinsi Kalimantan Timur, Camat, serta Kepala Kampung Sebelum peresmian listrik 24 jam dimulai, Hajah Sri Junyarsi beserta rombongan sebelumnya meresmikan kantor Kepala Kampung Buyung-Buyung Peresmian kantor Kepala Kampung Buyung-Buyung ini dimulai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati Berau Yang disaksikan oleh para undangan yang hadir serta masyarakat Kampung Buyung-Buyung Dalam sambutannya Sri Junyarsi menyatakan peresmian yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah daerah Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang tinggal di kampung dan kecamatan Selain program listrik masuk desa, Hajah Sri juga berupaya untuk memasukkan internet untuk pelajar dan masyarakat Dengan melalui program wifi ini, diharapkan masyarakat dan pelajar pada umumnya lebih smart dalam teknologi digital masa depan Acara peresmian listrik 24 jam ini diresmikan dengan ditandai pemencetan tombol sirene oleh Bupati Berau Yang dinampingi oleh para undangan yang hadir dan dilanjutkan dengan penghidupan listrik di rumah penduduk Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 kecamatan yang kami resmikan Dengan ada yang penyelaan listrik 12 jam, ada yang 24 jam Dan tentu saja kami mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan dari UP3PLN Yang telah membantu program kerja dari pemerintah daerah Yang telah memenuhi yang dikami kepada masyarakat untuk penyelaan listrik tepat dokter Teknisnya akan kita lakukan, mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu dekat Kepala Kampung Buyung-Buyung Mustafa di tempat yang sama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Dengan peresmian listrik 24 jam di kampungnya Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Berau Dan Alhamdulillah kami atas nama wakili masyarakat Kecampatan Tabar khususnya Kampung Buyung-Buyung, Semur dan Kampung Tubaan Ini luar biasa karena penantian kesebaran inilah akhirnya terkabul pada hari ini Dan menikmati masyarakat Kecampatan Tabar khususnya Kampung Buyung-Buyung, Semur dan Tubaan Terciptalah menyalampu 24 jam Jadi kami wakili masyarakat mengucapkan terima kasih Dan ini luar biasa Kami bersorak beriah menyambut Selama kegelisahan ini akhirnya terkabul pada hari ini Alhamdulillah berkat Ibu Bupati dan Wakil Bupati Dan semua setelah yang membantu Alhamdulillah hari ini Lampu menyaruh 24 jam Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Ketua DPRD Madri Pani menanggapi peresmian listrik 24 jam Di tiga kampung Kecampatan Tabalar ini menyatakan Aliran listrik 24 jam ini Memang sangat diharapkan oleh masyarakat dari tiga kampung ini Ya sangat mengapresiasi Sehingganya apa yang diinginkan masyarakat selama ini Bisa terwujud Karena listrik ini kan kebutuhan mendasar Baik itu dari perikunan masyarakat Baik itu dari mencerdaskan masyarakat Semua ada sinertinya Mudah-mudahan bisa berbebubungi masyarakat Nanti setelah ada listrik ini Kita akan perjuangkan sampai ikut dasar Pembangunan toward untuk jaringan internet Diharapkan dengan listrik 24 jam ini Kehidupan masyarakat dapat sejahtera Dan dapat meningkatkan ekonominya Tim Liputan Amat DJ Brovision TV Melaporkan